Hai, balik lagi di channel youtube aku, Phil Diendar ya, masih mengkomoli dan kali ini aku mau review salah satu lip produknya Madam G yang terbaru Kalian udah pasti tau kan, namanya adalah Madam G Charm Seeker Betul banget kemarin abis launching mengeluarkan 3 set dan aku beli semuanya Karena menurut aku pertama kali liat tuh kayak warnanya tuh cantik gitu, coklat-coklat gitu Dan kayaknya ini adalah warna yang sawah matang friendly ya Ini dia produknya Ini aku udah beli semua shadenya ya Dan di video kali ini aku mau review tapi gak terlalu bertele-tele, aku mau set-set aja Seperti biasa aku mau swatches dan juga swipe ke bigir aku Kasih liat ke kalian Mungkin kalian lagi penasaran banget sama si Madam G Charm Seeker ini, kalian bisa tonton video ini sampai selesai Dan kalau kamu mau cobain produknya juga yang pasti original, aku udah cantumin linknya di deskripsi ya Tapi sebenernya aku mau jelasin dulu ke kalian ya sebelum swatches dan juga swipe Ini adalah perpaduan antara lipstick dan juga lip cream gitu Jadi si Madam G Charm Seeker ini, ini adalah satu produk yang menurut aku ini sangat memudahkan banget untuk para pecinta ombre ya Biar gak pusing-pusing milih warna untuk ombre Makanya aku beli semua shadenya karena ini bagi aku menarik gitu Udah gitu harganya ini murah banget, cuma Rp40.000an kalian udah dapet satu stick yang berisi dua warna produk lip cream ya Lip cream dan juga lipstick Dan lip produknya ini sudah ber-BPOM untuk packagingnya seperti ini ya Ini untuk packaging luarnya menggunakan plastik kayak gini Lucu banget kayak kita beli jajan gak sih? Kayak beli permen gitu Nah untuk packaging luarnya seperti ini ya Seperti biasa keterangannya ini lengkap Ada nama shadenya, terus nama lip creamnya Terus kemudian ini juga ada expired date-nya Dan ini isinya 7 gram Jadi kalau gitu langsung aja ya, aku mau swatches Ini dia yang pertama, 01 Cheeky Lipsticknya itu warna coklat nude Dan lip creamnya ini warna merah kecoklatan Yang kedua ini ada warna Sassy Ini warna orange nude gitu Menurut aku ini warna yang pucat ya Terus untuk lip creamnya ini warna merah batanya ini cantik banget Yang ketiga ada Betty Ini adalah perpaduan warna nude coklat yang adahin orennya sedikit Untuk lip creamnya ini warna merah maroon Nah dari ketiga shade ini, aku paling suka sama shade yang nomor tiga yaitu Betty Kenapa? Karena menurut aku si Betty ini warnanya itu gak terlalu gelap Dan juga gak terlalu pucat Oke sekarang saatnya aku swipe Yang pertama ini ada warna Cheeky Atau 01 Ini untuk lipsticknya, ini warna coklat nude Ini gak terlalu pucat ya menurut aku Dan untuk lip creamnya ini warna merah kecoklatan Jadi jatohnya kalau misalnya di aku tuh kayak deep gitu loh, lebih gelap Buat kamu yang suka-suka lip cream yang ombre gelap ini Kalian bisa pilih yang 01, Cheeky Dan yang kedua ini ada 02 Sassy Ini untuk lipsticknya ini warna orange nude Yang pucat gitu menurut aku ya Dan ini kurang meng-cover bagian bibir hitam aku Dan untuk lip creamnya ini warna merah batak Jadi kalau dipaduin ini jadi keliatan lebih fresh Ini kurang cocok buat bibir gelap Karena menurut aku dia itu kayak kurang meng-cover bibir gelap gitu loh Karena warnanya juga terlalu pucat banget Harus beberapa kali swipe Tapi ternyata di bibir aku yang menurut aku gak terlalu gelap ini aja Kayaknya kurang ter-cover Lanjut, yang ketiga ini ada shade 03 atau Betty Betty ini untuk lipsticknya warna nude coklat Yang ada hint oranye sedikit Jadi gak terlalu pucat dan gak terlalu gelap ya Dan untuk lip creamnya ini warna merah maroon Jadi warna yang pertama itu ada cheeky Cheeky itu adalah menurut aku warnanya yang ombre yang paling gelap Terus kemudian ada warna yang terang itu Sassy Dan yang ketiga ini adalah warna paling aku suka Yaitu Betty Karena menurut aku ini warnanya itu gak terlalu terang Dan gak terlalu gelap Dan untuk tekstur dari Madam G Chumseeker ini adalah Soft matte finish Jadi ini tuh lip cream yang matte finish gitu Tapi soft gak bikin bibir jadi kering Ataupun bergaris-garis kayak Kayak kering kerontang gitu Aman, ini cantik banget dipake Nah setelah aku pake kemarin ya Coba seharian pake Untuk non-dryingnya ini bener oke Dia gak bikin bibir aku tuh kering Terus kemudian ini juga bener soft matte finish oke Nah untuk ketahanannya Kemarin aku udah cobain buat makan Ternyata masih oke Dia masih nge-stand Yang hilang itu bagian inner ombre-nya aja Jadi untuk bagian luarnya dia masih oke Kekurangannya untuk Madam G Chumseeker ini Menurut aku dia itu Untuk lipsticknya dia gampang patah Jadi kalau kita mau pake tuh harus hati-hati ya Dan untuk kelebihannya Menurut aku ini konsepnya udah bagus Yaitu one stick ombre ya Jadi kita udah gak usah bingung-bingung lagi Pilih-pilih warna untuk ombre Cukup satu stick aja Sudah dapet lipstick ombre Dan untuk warnanya Dari ketiga warnanya Aku jujur lebih suka warna yang beddy Yang aku lagi pake ini Karena menurut aku warnanya sedang Gak terlalu tua dan gak terlalu pucat Oke itulah dia tadi review Dari aku untuk Madam G Chumseeker Semoga video ini bisa bermanfaat Untuk kalian yang mau beli Si Madam G Chumseeker ini Dan aku udah taruh linknya ya Di deskripsi yang pasti original Jadi udah deh kalau gitu Sampai disini dulu videonya Kalau kalian suka video ini Jangan lupa klik tombol like Dan juga subscribe Dadah Dadah Jangan lupa like Jangan lupa like